Bagaimana ketika terjadi pesisian antara Sheikh Mugbil, Lam, dan Sheikh Yahya? Sheikh Mugbil, waktu itu belum terang-terangan mengharamkan kot. Datang Sheikh Yahya, Sheikh kamu sudah mengharamkan gincu, lipstick, tapi kenapa? Engkau tidak mengharamkan kot. Waktu itu Sheikh Mugbil mengatakan uskut, Yah Yahya, diam kamu ayah. Tapi keduanya terus menjaga hubungan baik, bahkan menjadi penerusnya Sheikh Mugbil. Ada pesisian antara Sheikh Bin Bas dengan Sheikh Al-Bani. Sheikh Bin Bas mengatakan, selesai sedekat, salami Allah, liman hamdia sedekat lagi. Sunnahnya sedekat lagi, ini sunnah. Sheikh Al-Bani mengatakan bedah. Perbedaannya saja, wakibatullah. Antara sunnah dengan bedah, tapi keduanya saling mendoakan. Tidak pernah saling mencelah antara satu dengan lainnya, padahal antara bedah dengan sunnah. Bahkan masalah-masalah fikir. Itu hampir 90% terjadi di khilaf. Kalau kita paksakan kehendak kita, Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Karena mereka masing-masing punya dalim. Punya malam sendiri. Kalau Anda melihat, Perbedaan antara siah-siah yang mengatakan, Salah Tarawih itu sunnahnya di masjid. Saya mungkin mengatakan di rumah. Apakah keduanya saling mencelah? Tidak. Ada sebagian muridnya Sheikh Mubil mengatakan bahwa solat sunnah, Tahirul Masjid itu adalah hukumnya sunnah. Sheikh Mubil mengatakan wajib. Kemudian datang, Muridnya Sheikh Mubil bertanya, Bagaimana kalau seorang dalam keadaan batal, Bolehkah duduk di masjid? Oh boleh, kata Sheikh Mubil. Dibantah oleh santrinya. Malayatimul wajibu illa wifawajib, ya Sheikh. Perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya menjadi wajib. Berarti kalau engkau katakan Tidakul Masjid itu wajib, Wudhu itu menjadi wajib. Sheikh Mubil mengatakan, Dani, dani. Biarkan saya, biarkan saya. Ini mahaman saya. Katakan wajib. Tapi tidak mencelah bagi muridnya yang mengatakan, Tidakul Masjid hukumnya sunnah. Ayuh nasibat Allah. Ya kalau kita melihat, Bagaimana mahaman para ulama, Bagaimana mereka berlapang, Ketika masalah istri hati ya. Tidak masakan kehendak yang lain. Ini akan jadi luar biasa. Da'wah semakin kuat. Nah. Terima kasih. Terima kasih.